Cuma untuk libur Untuk libur Bertepatan dengan hari santri ketika itu Ya ini juga pas hari santri juga Prof Baru beberapa hari kan sudah lepas hari santri Kemarin Jadi tiap kali ada sambutan hari santri itu Saya terkenang lah saya ke Semarang Oh iya 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 Ini juga hari santri juga Ini kenangan untuk Prof ya Silah Prof Istirahat dulu Prof Sambil menunggu yang lain Prof Mohon izin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 sang exhale selamat menikmati selamat menikmati plafah Sekarang Manunggu ya ya akunya terdengar gak apanya gampang semarangannya terdengar gak enggak di Indonesia udah sehat gimana gimana enggak luntur yoi Assalamualaikum Assalamualaikum seliling dari apa namanya Banjarnegara, Batang, Semarang, Muter Wah lah itu luar biasa itu mudah-mudahan berkah aku rasa itu mampir gunanya Gus Musyaka itu karena sampai di abah itu udah malam itu oh iya saya lihat fotonya kok oh iya itu ya mampir terus kayak ini kok ganggu Gus Musyaka ya ini perjalanan pulang atau gimana nih Gus Amir ini acara di Bukur malah ini di puncak ini waduh nonjauh disana betul itu tapi enggak nyata sendiri enggak enggak di belakang aja ini ini acaranya PPH ada badan bekerja harian ada keunjungan ke Cimori Cimori oh iya oke kalian berlibur Pak ya sekalian ya leisure time ya silahkan dilanjut gitu ya baik Gus siap berapa acaranya mulainya ini kata sih muka 14 persis oke 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 siap minta laki ini oh iya siap oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Kota Semarang, menjadi salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, sekaligus sebagai wilayah metropolitan terpadat kelima di Indonesia. Menjadi kota yang heterogen, toleran, dan damai, Kota Semarang juga terkenal dengan perguruan tingginya. Salah satunya adalah Universitas Diponegoro yang terletak di Jalan Profesor Sudarto SH Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Sebagai universitas terkemuka di Jawa Tengah, Universitas Diponegoro memiliki 13 fakultas. Salah satunya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro secara berkesinambungan berkembang menjadi universitas terkemuka dan menghasilkan lulusan yang memiliki profil komplit, komunikator, profesional, leader, intrapreneur, thinker, educator, keunggulan nasional dan internasional, serta dapat berkontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga. Mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan serta tridharma perguruan tinggi memikir juga Fakultas Ilmu Budaya. Tekad itu sejalan dengan visi kami yaitu menjadi Fakultas Riset yang unggul di Asia Tenggara Pada tahun 2025 dalam bidang kebudayaan yang meliputi sastra, bahasa, sejarah, antropologi, dan perpustakaan. Untuk mendukung kegiatan tridharma, Fakultas Ilmu Budaya juga memiliki Revenue Generating Activities berupa pusat layanan bahasa yang diberi nama Service English Unit. Fakultas Ilmu Budaya memiliki program studi yang menghasilkan lulusan berkompeten meliputi program studi S3 Ilmu Sejarah, program studi S2 Ilmu Susastra, Linguistik, Ilmu Sejarah, serta program studi S1 Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sejarah Indonesia, Ilmu Perpustakaan, Bahasa dan Kebudayaan Jepang, dan Antropologi Sosial. Untuk menjadikan Fakultas Riset yang unggul dan terkemuka, Fakultas Ilmu Budaya menjalankan misinya, yaitu menyelenggarakan pendidikan berbasis penelitian yang berkualitas secara nasional dan internasional. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang profesional sebagai sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan seni. Kemudian menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memberi kontribusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship berbasis IPT. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan fakultas. Fakultas Ilmu Budaya bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi penelitian yang berkualitas dan berkeahlian profesional yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, integritas moral, sikap ilmiah dan kritis, serta memiliki daya saing yang tinggi baik pada level nasional maupun internasional. Menghasilkan karya penelitian dan publikasi serta keahlian profesional yang inovatif dan berkualitas dalam bidang sastra, bahasa, sejarah, antropologi, dan perpustakaan. Mengwujudkan situasi tata kelola pendidikan tinggi di fakultas yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan terintegrasi antar bidang di fakultas ilmu budaya. Guna mencapai keunggulan sebagai fakultas riset, Fakultas Ilmu Budaya telah mempersiapkan program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang dalam rencana bisnis anggaran fakultas setiap tahunnya. Sebagai upaya mendorong Fakultas Ilmu Budaya sebagai fakultas riset, semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diorientasikan ke arah publikasi baik nasional maupun internasional. Kerjasama dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri guna memperoleh hasil yang optimal. Fakultas Ilmu Budaya, Misas Ponegoro, yang lahir tahun 1995 atau sekarang tepatnya telah menampaki usia 54 tahun, berkembang dengan pesatnya. Fakultas Ilmu Budaya yang dulu awalnya bernama Fakultas Sastra, banyak hal yang sudah berkembang, tidak hanya capaian-capaian berkaitan dengan SDM-nya yang semakin banyak jumlah dokter dan profesornya, tetapi juga kajian-kajian yang ada di dalamnya. Satu keunggulan yang sangat sulit dicari bandingannya di luar adalah bahwa di dalam Fakultas Ilmu Budaya ini ada satu hal yang sangat-sangat unik, yaitu adanya kajian yang berkaitan dengan budaya, budaya kemaritiman. Ini sesuai dengan pola ilmiah pokok di Misas Ponegoro yang memang kepada hal yang berkaitan dengan masalah maritim. Ini merupakan satu keunggulan dari Fakultas Ilmu Budaya, yang merupakan salah satu Fakultas Ilmu Budaya terbaik yang ada di Indonesia. Saya berharap bahwa Fakultas ini kemudian akan menjadi salah satu center of excellence dari Misas Ponegoro di masa depan. Target UNIP adalah masuk dalam peringkat 500 world cloud university. Nah, untuk itu, Fakultas Ilmu Budaya itu memiliki tiga target dan tiga upaya. yang pertama adalah tentang internasionalisasi. Internasionalisasi ini kami tempuh dengan cara mengirimkan dosen dan mahasiswa ke luar negeri, dan juga mengundang mahasiswa luar negeri ke Fakultas Ilmu Budaya, baik itu dengan biaya bersama, artinya bersama dengan Fakultas yang mengirim, ataupun kami memberi biaya siswa sebagian. lalu di bidang riset ini juga harus unggul, riset di bidang sosial memeniora, sudah kami lakukan dengan cara berkaitan sama. selamat berikutnya Terima kasih. 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 terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang terima kasih 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 kami terima kasih 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 adakah sudah menjalani ujian klinikal salah satu ujian tradisi Cina itu yang namanya Linhua Qinwen yang menunjukkan kadar penyembuhan yang tinggi sehingga hari ini tidak digunakan secara meluas kerana uji kaji yang dilakukan itu masih rendah hanya melibatkan lebih kurang 60 ke 140 orang jadi itulah yang menyebabkan walaupun sesuatu bahan ubatan itu mungkin berkesan tetapi tidak dibuat kajian yang baik dari segi sains jadi persoalannya sejak dari Covid-19 berlangsung ramai menanyakan kepada saya adakah saya menjumpai apa-apa ubatan dalam manuskrip saya pun tidak dapat memberi jawapan kerana saya juga harus melihat semula ke dalam manuskrip melihat, memilih, menyaring maklumat dalam manuskrip ini tetapi kita rasa insya Allah mungkin ada mungkin ada informasi ini dalam manuskrip kita melihat kepada pengalaman terdahulu seperti contoh pada tahun 2015 salah satu anugerah Nobel Prize yang telah diberikan kepada bidang perubatan telah diberikan kepada seorang saintis Cina bernama Yu Yu Tu yang menjumpai satu ramuan bernama Qing Hao dalam sebuah manuskrip Cina yang umurnya lebih daripada 1,500 tahun 1,500 tahun jadi uji kaji yang beliau lakukan mengikut sejarah yang beliau sendiri ceritakan awalnya tidak stabil sehinggalah beliau kemudian melihat semula kepada formulasi dana manuskrip dan mengikuti aturannya jadi itu adalah satu contoh di mana satu manuskrip yang begitu lama umurnya 1,500 tahun kebanyakan manuskrip di Nusantara tidak setua itu mungkin paling-paling itu 500 paling tua jadi bayangkan yang 1,500 itu masih boleh relevan dalam kehidupan kita pada hari ini mencapai mendapat anugerah Nobel Prize memberikan kesan yang sangat tinggi pada ketika Yu Yu Tu membuat kajian ini 1960-an kadar kematian akibat malaria sangat tinggi tapi dengan adanya rawatan atomisinin ini kita dapat mengurangkan kadar kematian itu dari selain daripada kajian Yu Yu Tu ini terdapat juga beberapa kajian-kajian kumpulan-kumpulan penyelidikan lain seperti contohnya kumpulan Ancient Biotic di University of Nottingham, UK yang melihat kepada manuskrip Anglo-Saxon dari kurun ke-15 untuk mengenalpasti antibiotik baru jadi apa yang saya lakukan di Universiti Islam Antarabangsa melihat ke dalam manuskrip untuk dijadikan kajian sains sekarang adalah bukan sesuatu yang baru malahan ada beberapa lagi kumpulan-kumpulan lain yang sedang melakukan perkara yang sama ianya adalah satu kita kata trend yang mungkin sedang meningkat sedang meningkat tidak terlampau banyak tapi sedang ada jadi berkaitan dengan manuskrip perubatan Melayu ini ini adalah pemetaan saya sendirilah terhadap beberapa pusat utama untuk manuskrip perubatan Melayu antaranya Aceh Darussalam ada banyak manuskrip di sana tetapi yang sudah dikaji setakat ini Bustanus Salatin dan Tarah Mahfiktib kemudian daripada Fatani Darussalam juga banyak contoh MSS 2515 dari Semenanjung Tanah Melayu seperti Risalah Perubatan dari Kedah Ilmu Tabib dari Kelantan Kitab Tip Terengganu yang akan juga saya sentuh sekejap lagi banyaknya dari Semenanjung kemudian dari Riau Lingga contoh asal mula Ilmu Tabib rumah ubat di Pulau Penyengat dan daripada Borneo seperti di Kalimantan Pontianak ini banyak rupanya naskahnya walaupun Kesultanan pun dia nak Kesultanan yang termudalah dia paling akhir ditubuhkan tetapi bilangan manuskrip perubatannya dikira tinggi saya pasti ada banyak lagi kawasan-kawasan lain seperti Minangkabau Bapak Suriadi saya selalu beritahu kepada kawan-kawan kita di Minangkabau untuk segera menimbulkan semula kawasan perubatan Minangkabau belum lagi kita ada satu naskah yang ditimbulkan maknanya dikaji ditransliterasi kemudian diterbitkan semula begitu juga di Palembang saya lihat ada banyak juga naskah di Palembang ini tapi belum lagi diterbitkan di transliterasi di tempat-tempat lain seperti Tanah Banjar Tanah Bugis Tanah Jawa ini saya tidak pasti mungkin sesuatu yang undit boleh pelopori untuk membuat pemetaan pendataan naskah-naskah perubatan tempatan yang ada kemudian diusahakan transliterasinya diterbitkan supaya saintis seperti saya boleh melihat formulasi tersebut jadi untuk penyelidikan terhadap Covid-19 ini ini adalah tahun lepas saya telah membentangkan tentang bagaimana caranya kita hendak memilih manuskrip sebab kita tidak boleh memilih apa-apa manuskrip sekadar pada statusnya sebagai manuskrip pemetaan perlu ada satu analisa saintifik dan objektif sebelum kita mengambil manuskrip tersebut untuk dibuat bahan kajian jadi kita telah membentangkan satu indeks yang dipanggil indeks sakti ataupun indeks analisa kitab tip jadi maaf ya saya gambar itu dari dalam bahasa inggeris tapi saya harap semua boleh faham jadi di sebelah sini adalah beberapa buah naskah yang saya telah guna telah buat analisa terhadapnya beberapa kriteria yang kita buat terhadap melalui indeks analisa kitab tip ini kita melihat untuk mendapatkan keboleh percayaan sama ada naskah itu kita boleh percaya atau tidak sebab kita juga tahu ada naskah-naskah yang sengaja diadakan naskah-naskah yang palsu jadi beberapa kriteria yang kita letakkan contohnya sama ada kita mengetahui nama penulis sama ada teks itu lengkap adakah tulisannya kabur atau jelas dan juga kita melihat kepada berapakah persentaj ataupun peratusan kandungan perubatannya jadi kita telah membuat lebih kurang beberapa naskah tersebut kita membuat grading membuat grading untuk menetapkan sama ada manuskrip tersebut perlu didahulukan diberikan keutamaan untuk dibuat penyelidikan tidak bermakna manuskrip yang mendapat grade yang rendah kita kita terus lupa tapi kita memberikan keutamaan terutamanya bagi kes seperti COVID-19 di mana identifikasi bahan formulasi yang berpotensi ini perlu dibuat segera jadi kita perlukan indeks seperti ini untuk membantu mempercepatkan pemilihan dan seterusnya membawanya ke dalam makmal penyelidikan jadi ini kalau perasan yang semua yang saya senaraikan sini juga ada dalam peta yang tadilah ok jadi manuskrip perubatan Melayu ini secara amnya dia mengandungi maklumat tentang perbahanan perbahanan sama ada tumbuhan haiwan ataupun galian keduanya tentang peramuan sama ada sifat peramuan itu digunakan sebagai rawatan luar ataupun dalam kemudian bagaimana diramu kemudian perawatan sama ada jenis fizikal ataupun bukan fizikal jadi untuk kajian saya COVID-19 ini kita kita lihat semua perbahanan dan kita mempertimbangkan peramuan kadangkala kita mendengar orang mengesyurkan penggunaan bahan-bahan tertentu tetapi tidak diketahui sama ada bahan itu nak diramu seperti bagaimana nak dicampur dengan apa satu konsep yang penting adalah membezakan satu-satu bahan itu untuk tujuannya sama ada tujuan untuk makanan ataupun tujuan untuk ubatan banyak bahan-bahan yang dipakai untuk dimakan apabila kita mahu menggunakannya untuk menyembuhkan satu penyakit ia perlu diramu ia tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk membantu kita melawan penyakit jika dimakan hanya semata-mata sebagai sebuah makanan ia perlu diramu dan ramuan itu ada kaedah dan aturan yang tertentu yang inilah yang kita boleh lihat dalam manuskrip ok jadi untuk COVID-19 ini kaedah yang saya guna pakai adalah pertama melihat kepada simptom COVID itu apakah simptom COVID yang utama jadi ada lima simptom yang utama demam batuk kelesuan kehilangan deria rasa dan deria hidu dan yang kelimanya adalah kesukaran untuk bernafas jadi kita lihat apakah kata kunci yang biasa terdapat dalam manuskrip terdapat empat yang biasa digunakan batuk batuk dalam pelbagai tahap demam kemudian kahak balgam atau lendir dan yang keempatnya sesak nafas apa kadang-kadang lelah disebut begitu jadi kita lihat kemudiannya apakah formulasi yang disertakan apabila manuskrip itu menyebut ini adalah ubat batuk apakah formulasi yang dinyatakan kita senaraikan kemudian kita masuk ke dalam makmal untuk uji kaji cuba diramu terlebih dahulu adakah kita mendapat ramuan yang sesuai atau tidak sebelum kita membuat ujian klinikal ini dah kita kata apa perjalanan kita dalam mengkaji manuskrip ini jadi terdapat beberapa manuskrip yang saya telah mula buat penganalisaan dalam pembentangan hari ini saya tidak membentangkan keputusan makmal hanya apakah yang saya dapat daripada manuskrip salah satu manuskrip yang kita analisa adalah kitab tip muzium terengganu ini adalah satu kitab tip yang tebal 300 lebih muka surat dan apabila kita membuat pendataan terhadap bilangan formulasi yang menyebut tentang gejala-gejala yang lebih kurang sama dengan COVID-19 kita dapati terdapat lebih kurang 148 formulasi yang berpotensi bila disebut berpotensi ini kita kena buat analisa tambahan tapi secara asasnya terdapat 148 formulasi yang berpotensi jadi bayangkan kalau setiap formulasi itu hendak dikaji ia memerlukan sekurang-kurangnya 148 kumpulan penyelidik tidak cukup kami di universiti saya sendiri tidak cukup kami tidak ada bilangan seperti itu tentu memerlukan universiti-universiti lain untuk menyelidik sama jadi daripada 148 formulasi ini terdapat pelbagai cara rawatan seperti sapuan di dada yang ini akan sesuai untuk pesakit COVID-19 termasuk yang berada di tahap keempat di mana sudah tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya kita boleh sapu ke dadanya ada yang sapu ke langit-langit di dalam mulut sapu ke seluruh badan juga ada sapu ke tengkuk pun ada jadi sesuai untuk yang lagi tahap satu ke tahap tiga ada juga yang diminum atau dimakan dititis ke mulut dititis ke hidung ada yang diperasap ini akan sesuai untuk kita memasukkan bahan ubatan itu ke dalam peparu terus peparu kemudian mengurangkan batu atau lendir yang berada di dalam peparu itu manuskrip kitab Terengganu secara am saya nak membawa contoh daripada sebuah manuskrip yang berada di perpustakaan nasional Indonesia bernombor W227 secara historinya atau sejarahnya manuskrip ini dibawa oleh seorang Gubernur Gubernur kalau tidak silap saya dari Riau ke Betawi asalnya dari Riau tapi bila saya baca manuskrip ini mungkin juga boleh jadi datang dari pantai timur Malaysia pantai timur semenanjung tanah Melayu kerana bahasa yang digunakan di pantai timur dari Patani Kelantan Terengganu membawa ke Riau itu dialectnya adalah lebih kurang sama mereka mempunyai berkongsi kebudayaan atau kebahasaan yang lebih kurang sama baik salah satu formulasi yang saya bawa contoh di sini adalah yang seperti yang tertera lah jadi fasal ini ubat balqam ada perkataan balqam yang panas dan kering yang itu lebih kurang seperti covid juga sifat balqam yang panas dan kering maka batuk jadi ada lendir ada kahak batuk yang berkahak bukan batuk yang kering tapi batuk yang berkahak kemudian mempunyai masalah kesesakan nafas sampai tidak dapat tidur mesti menerap di atas dahinya di atas bantal kemudian sangat lelah rasanya dan dirasakan dalam peparu itu besarang-sarang lendir atau balram yang ada itu kemudian ada pun akan ubatnya ambil ambil gandum dan haliebara maka giling maka tampalkan keduanya dan kepada hulu hatinya yang sahaja afiat jadi cantik tengok daripada preskripsi apa deskripsi atau pemerihalan penyakit kemudian ubatannya sangat mudah ya ubatannya sangat mudah kemudian diikuti pula pada berikutnya yang kedua bab ini ubat balram ada pun yang diminum ini jenis ubat untuk diminum ambil buah peki dan sunti dan cengkih dan jemuju dan buah pala dan kemukus kemudian digiling lumat-lumat dihancurkan atau di apa di apa ni dihancurkan dalam air apa tu kemudian diminum supaya hilang lendir jadi ini satu ubatan bagi yang sesuai lah kalau yang sudah tingkat keempat itu dah tidak hanya bergantung kepada oksigen tidak dapat lagi berbuat yang ini jadi maaf FND jadi formulasi yang pertama jenis tampal ada halia bara dan gandum dan dari pematian ataupun saya tafsiran saya lah gandum itu bukan bahan utama tetapi bahan yang digunakan untuk melekatkan halia bara ini yang telah digiling ke dada ke dada jadi mungkin kita boleh menggantikan gandum ini dengan bahan yang lain manakala yang jenis minum ini tadi ada enam jenis jemujuk kemukus cengkih halia teki atau satu jenis rumput ini memang betul rumput ini memang mempunyai kesan seperti minyak panas kemudian pala semua ini semua bahan-bahannya enam ini memang panas sifatnya kemudian yang ketiga bab ini ubat baram yang sangat sesak dan sengkap maka ambil hempedu sawa dan hempedu landak dan jintan putih bawang tiga ulas bawang putih tiga ulas halia bara tiga hiris dan sekaliannya lah minum juga kan sekiranya seseorang itu membaca dapat membaca tapi tidak mempunyai ilmu botani maka boleh jadi akan tersalah baca hempedu sawa mungkin dinyatakan sebagai hempedu dari binatang ular sawa dan hempedu landak daripada binatang landak sedangkan ini sebenarnya merujuk kepada dua jenis pokok hempedu sawa ini pokoknya dan ini adalah hempedu landak ini pokoknya dan ini adalah enam jenis tersebut disebut dalam formulasi ini mualat makan bukan mulutnya kalau dilihat pada ejaan jawi itu boleh tersalah baca mulut makan tapi pandangan saya ia harus dibaca sebagai mualat makan maksudnya berselang silik ataupun diambil sebelum makan atau selepas makan pun boleh kerana mungkin bahan ini terlampau panas kalau tidak ada bahan makanan di dalam perut ia akan boleh menyebabkan keradangan jadi kemudian semua formulasi ini kami buat analisa terhadap prospeknya untuk dijadikan bahan formulasi sebagai kajian sekali lagi membuat grading kesimpulan kami dapati manuskrip peruatan Melayu sangat kaya tadi kita lihat contoh kitab tip Cengganu punya 148 formulasi saya ingat W227 itu sebuah manuskrip yang 400 halaman juga pun mempunyai lebih kurang jumlah formulasi yang sama tetapi kajian kita lakukan mesti sistematik dan objektif macam tadilah dibuat grading dan sebagainya juga mesti bersepadu maknanya interdisiplineri dan mesti menggunakan bahan rujukan yang berwibawa jadi ini adalah satu satu cabaran dan juga satu masalah yang saya sering lihat di kalangan pengkaji manuskrip Melayu kadang-kadang boleh membaca manuskrip tersebut tetapi kerana tidak disokong oleh ilmu lain seperti ilmu perubatan dan juga ilmu botany ini adalah beberapa pangkalan data yang boleh dirujuk seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pusat Rujukan Pusuratan Melayu dua ini bagus untuk Bahasa tetapi jika hendak mendalami ataupun merujuk untuk perkataan atau bahan yang bersifat teknikal dalam ilmu perubatan Melayu maka perlu juga merujuk pada sumber-sumber yang lain tidak boleh menggunakan dua ini sahaja dalam Pusat Rujukan Pusuratan Melayu sendiri kadang-kala kita dapati untuk perubatan Melayu banyak lagi terminologi yang belum dimasukkan jadi harus merujuk pada sumber kolonial seperti Dictionary of Malayan Medicine dan juga beberapa website yang sudah ada seperti GlobinMap dan Malaysia Biodiversity Information System Singapura mereka mempunyai National Park Board yang sangat informatif saya kurang kurang pasti tentang Indonesia saya rasa mesti ada juga dan seseorang boleh beritahu kepada saya ketika diskusi dan sebagainya jadi harapan kita adalah lebih banyak manuskip perubatan Melayu di Aksesat Negara yang sekarang ada lebih kurang 100 buah yang terdata harus diketengahkan kita juga harap dapat mempunyai data-data daripada jalur tradisi Jawa Sunda dan lain-lain yang saya ingat juga kaya dan banyak supaya kita dapat pandangan yang lebih meneluruh tentang tradisi perubatan di tempat kita sekian dahulu wa sallallahu anna siddhina muhammad wa anna alihi wa sahabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alami terima kasih Pak Fendi luar biasa beliau memberikan satu peluang bagi kita untuk penelitian obat-obatan ternyata naskah obat-obatan di Asia Tenggara di Nusantara ini ada banyak sekali sekitar 100 buah dan beliau melawarkan juga perlunya ilmu-ilmu bantu untuk memahami perubatan ini kita berikan aplaus terima kasih kepada Pak Fendi dengan judul skripsi tinjauan fungsional terhadap manakib Syekh Abdul Qadir al-Jilani kemudian program Sarjana S2 ditempuh di FIBUI tahun 96 tesisnya berjudul Faham Wahdatul Wujud Syekh Abdul Qadir asingkri dalam naskah Syatarya selanjutnya tahun 2007 beliau mengambil program S3 di Fakultas Ilmu Budaya UI juga dengan judul Pergulatan Teologi Asyariah dan rasionalis dalam Dura Tulfaraid Garyan Rodin Aroniri ada beberapa buku yang pernah ditulis antara lain Faham Wahdatul Wujud Abdur A.W.Singkri meretas diarah profil sawalan kali ungu dekonstruksi sastra persantren dan beberapa lagi ada suntingan teks kitab Sarah Al-Hikam dan sebagainya selain aktif di Manasa beliau juga di APL di Hiski dan lain-lain juga pernah menjadi Kaprodi Sastai Indonesia di sebelum Pak Soekarjo ini pada saat ini beliau akan memberikan materi berjudul Filologi Pesantren topik-topik terkini kajian naskah pesisir selanjutnya Bapak Haji Abdullah kami persilakan Dapat Tuhan Masih di-mute Pak Abdullah belum masuk Suaranya belum masuk Pak Abdullah Maaf belum masuk Pak Abdullah belum masuk sepertinya sepertinya ada tanda sudah masuk belum sudah sudah sekarang sudah masuk waktu 20 menit Pak Abdullah sejak sekarang Bismillah Bismillah Rabi Salih dari Waisir yang menewah saya perlu menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada Ibu Dikan Fakultas Ilmu Budaya Bapak Kaprodi Saska Indonesia para narasumber teman lama saya Pak Suryadi salam hormat Pak Suryadi keujian Prof Afandi yang saya hormati segenap para peserta mahasiswa dan dosen yang mengikuti webinar yang terhormat ini saya akan menyampaikan beberapa poin saja mungkin sekitar 5 menit saja kali 4 begitu ya sama dengan 20 menit yang pertama tentang bagaimana sebetulnya kita biologi pesantren dan topik penelitian askak sisir lanjut mas yang dimaksud dalam konteks biologi pesantren di sini adalah bagaimana kajian-kajian askak yang berorientasi pada naskah-naskah pesantren baik itu yang berisik pikir kepada asir disafat pengobatan naskah-naskah sikir atau berbual moral yang memang menjadi bagian dari objek penelitian naskah-naskah sikir nah studi filogi pesantren ini memang khususnya mengkaji naskah-naskah karya para ulama pesantren seperti Kiai Soledarat Kiai Syirat Kiai Mustafa Bistri atau Jim Mustafa Kiai Abdul Hamid Kiai Abdul Hoy dan sebagainya yang memang karya-karya beliau cukup banyak dikenal di kalangan pesantren lanjut nah ciri-ciri yang cukup menonjol dalam teks atau naskah pesantren ini diantaranya adalah memang ditulis khas dengan Arab Egon kemudian berkembang sekitar abad 18-19 dan hidup berkembang di sekitar pesantren ada sedikit banyak pengaruh sastratim terutama naskah-naskah pesantren yang sudah berbau nasid-nasid seperti teks-teks Al-Bajanji Burda dan seterusnya kemudian berisi tentang agama filsafat dan nasihat serta ajaran moral yang bisa dibaca oleh kalangan muda di kalangan pesantren kemudian ditulis para ulama pesantren ditulis dengan bahasa Jawa atau bahkan bahasa Arab dengan perjumahan bahasa Jawa baik lanjut nah diantara topik-topik riset naskah pesantren naskah sisir yang cukup menarik mengapa saya katakan menarik karena memang diwasa ini para mahasiswa saya para mahasiswa studi filologi di FIWD misalnya para dosen juga sudah mulai tertarik dengan beberapa topik ini diantaranya adalah topik yang dengan kelirian naskah hizik wifik dan wirit naskah-naskah berbau esoteris ini memang cukup langka dan tidak banyak yang mengkajinya kemudian naskah singir singir ini sebetulnya juga pengaruhi syair dalam bahasa jawa menjadi singiran kemudian naskah-naskah yang berbau auhid teologi naskah sufistik naskah-naskah yang terkait dengan tradisi pesan juga simbius mutalism atau dialektik antara naskah tulis dan naskah pesan dalam tradisi pesantren nanti akan kita lihat bagaimana contohnya kemudian naskah-naskah yang terkait dengan pesan seperti naskah yang ditengarai pesan adalah pesan kitab kemudian kemudian juga naskah-naskah terjemah lanjut nah diantara yang pertama adalah tentang naskah hizik diantara sumbernya memang hampir sama tadi yang ditulis oleh Abu Abbas yaitu Mbak Ursul Al-Hikmah Al-Hikmah kemudian ada Al-Tib Al-Rahmah Al-Hikmah ini bagian dari sumber-sumber rujukan teks-teks naskah hizik misalnya ini ada naskah pengobatan rujukan pengobatan penyakit tertentu misalnya ada tulang mata kaki kelinci jika dipakai untuk kalung seseorang atau anak-anak akan dapat mengolah sihir atau mata kaki kelinci yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air putih siapkan gelas berair putih begitu dengan mata kaki kelinci lalu air itu diminumkan kepada istrinya seseorang suaminya maka ia akan bersedia dimadu oleh suaminya Masya Allah jadi ini mungkin resep poligam ya lanjut kemudian ada contoh bentuk-bentuk kizip yang ada dalam nasdaf santan yaitu kizip nasor ini kizip yang terkenal kalian seh abu asad sazali biasanya kizip nasor ini dibaca teks ini untuk situasi sangat genting seluruh ketika situasi genting di bosnia kusmus dan semua teman-teman dari para ulama dan penyair membaca kizip nasor ini kemudian ada kizip bari ada kizip bahari ada kizip latif kizip latif ini juga berbau pengasihan ada kizip ghezali kizip nawawi dan seterusnya nah ini teks kizip latif contohnya adalah teks yang sedikit berbau pengasihan disini ada teks yang terkait dengan itu misalnya ada teks yang menyebutkan bahwa kemudian ada ayat pada siapa yang melihat aku maka dia akan mencintai disini ada satu teks yang bisa membawa orang lain hapah mahabah kepada pembaca baik lanjut nah ini kemudian ada contoh lain adalah teks naskah wifik wifik adalah naskah sastra santri yang berisi sandi-sandi arab yang berupa gabungan antara angka huruf bahkan setelah kalam arab biasanya penggalan ayat ur'an yang disusun dengan waktu dan rumus tertentu ada beberapa jenis ada yang wifik musalas wifik muroba wifik muhomas yang tiga kotak empat kotak atau lima kotak nah berikut ini contoh dari wifik yang musalas nah ini contoh wifik musalas ini untuk pengasihan jadi ini kalau teks ini ditulis dalam satu kertas kemudian diantara teks ini ada matuk dan di sini ada tujuannya siapa perempuan yang mau dituju untuk dicintainya misalnya atau lelaki siapa ditulis di tengah kemudian diantaranya itu diberikan gula setelah dilipat nah kemudian taruh dalam kotak tertentu maka dengan izin Allah apa yang dituju oleh seseorang di nama itu mungkin akan dimudahkan Allah untuk bertemu dengan seseorang gitu ya itu wifik musolas nah kemudian berikutnya adalah jenis azang lain yang berupa singir singir ini memang mungkin dari syair kemudian dijawab dari singir singiran ada singir yang terkenal yang di kalangan dari bacaan puji-pujian menjelang setelah azan menjelang sholat itu singir kemudian dan syir tiamat siir pelaki rabi siir para rasul siir fatimah siir dagang dan seterusnya nah ini contoh diantara siir erang-erang sekarang panjang itu ada nafas eskatologis yang kuat disana nafas eskatologis disini adalah gambaran tentang kehidupan setelah mati kehidupan di alam hubung kehidupan setelah di akhirat di neraka atau di surga dan seterusnya disitu ada nafas eskatologi yang digamparan dengan begitu indah oleh kiai syirat payaman berikut ini contoh teksnya ini kalau dibaca di tengah malam biasanya lu ketika saya kecil ibu saya sering membaca teks ini misalnya begini upase, upase kanggo nyembur kanggo nambai siksane, dan seterusnya ini teks yang terkait dengan kondisi di alam kubur jadi gambaran beliau keisirat, bagaimana siksaan kepada orang-orang yang membangkang kita hidup di dunia, yang kemudian mendapatkan kezap di alam kubur lanjut, ini teks translasinya kemudian lanjut lagi nah, teks berikutnya adalah kategori topik-topik yang terkait dengan naskah teologi naskah-naskah ketuhana naskah-naskah taupid dalam agama islam itu cukup banyak ada yang terkait dengan ini, misalnya naskah baik dan sitkin, ini kebetulan ada mahasiswa kita yang menyusun skripsi, kemudian ada al-hikam yang juga diterjemahkan oleh Soleh Darat yang dibuat Sefi Osdara Fakih Sultan ini menggambarkan bagaimana tantangan ke depan ini naskah-naskah ini dihidupkan dalam kontes kekinian kita berisi tentang akidah akidah yang kuat di dalam islam benturan sekarang ini ada banyak benturan peradaban benturan budaya benturan kejakinan disinilah mungkin naskah-naskah seperti ini bisa dianjurkan untuk memberikan jembatan terbaik untuk memberikan satu pilihan untuk kepada generasi milenial kita kerap lalu berikutnya silakan mas tadi ini naskah contoh naskah siten itu yang sebetulnya adalah sifat Allah sifat 20 Allah ada Allah wujud kita yang memang mendidik generasi-generasi pesantren untuk mengenal sistem ketuhanan dalam islam baik itu yang konteksnya adalah masa ilmu kalam maupun dan derivasinya sifat-sifat Allah sama Allah dan seterusnya nah ini kebetulan memang banyak diteliti oleh anak-anak di sastra Indonesia kebetulan memang di era pandemi ini apa yang disampaikan Pak Suryati tadi sebetulnya sudah banyak dipraktekkan diunduh di download karya-karya nasa-nasa digital itu baik dari kemenak maupun dari manasa maupun dari krimsi itu yang kemudian dijadikan bahan sifsi untuk mahasiswa jadi di saat seperti ini tidak bisa diangkat lapangan mereka bisa mengunduh di beberapa website oke baik lanjut mas nah ini kemudian ada satu yang kelima ini adalah contoh kopik tentang naskah teks tetapi kemudian terkait dengan teks lisan teks itu ditransmisi dalam teks lisan baik itu dalam bentuk penjaksilat asma'ul khusnah maupun penjaksilat harimah putih asma'ul khusnah ini penjaksilatnya menurutkan asma'ul khusnah dan seterusnya itu teks-teksnya dengan asma'ul khusnah sedangkan teks harimah putih ini juga ada teks-teks yang terkait dengan bagian penggalan penggalan air suci ini contoh dari penjaksilat penjaksilat harimah putih di kalimu kendal tapi ini sebetulnya adalah afiliasi atau berasal dari siliwangi lanjut mas ini gambarnya penjaksilat itu mengapa ini menjadi bagian penelitian memang teks atau penelitian ini saya presentasikan di militan waktu itu dalam sebuah konferensi internasional penjaksilat harimah putih ini karena memang transmis teksnya luar biasa mempengaruhi para pemain itu sehingga betul-betul memiliki konsentrasi yang kuat karena teks teks itu mempengaruhi dalam etos penjaksilatnya atau bilakan-bilakan oke kemudian lanjut mas ini yang waktu latihan waktu latihan memang tantangannya harus naik gunung kemudian di air di sungai dan seterusnya yang untuk mati fisik mereka bukan hanya karena teks itu juga harus diperkuat tapi juga fisiknya harus dikuatkan sebagai sebuah latihan dasar biasanya ada festival-festival khusus kompetensi latihan hari maupun ini maupun asfal khusna kalau di Kalimungkendal memang yang asfal khusna itu sudah cukup sekarang yang melanjutkan tapi yang hari maupun ini cukup banyak sekarang peminatnya karena generasimu berkah anak-anak bahkan banyak yang masuk dalam pencah silat harimau putih ini mengapa harimau putih konon kalau sudah tampak betul silatnya itu dalam kelas-kelas tertentu itu akan tampak harimau putih di depannya itu menjadi penguat itu mungkin efek dari teks-teks yang dijadikan bacaannya kemudian baik lanjut Mas Dandi nah berikutnya adalah topik yang menarik karena penelitian tentang gender tadi yang saya sebutkan di ikat UBULUJEN ini ini yang Mbak Suryadip yang dulu pernah saya presentasi di Nagoya University di Jepang ini tentang UBULUJEN ada sedikit pertimbangan gender karena di teks pesantren ini memang wanita itu menjadi bagian dari apa semacam domestikasi peran wanita wanita menjadi sangat terbatas perannya menjadi peran-peran yang kalau bahasa jawanya itu hanya umbah-umbah lumah-lumah asa-asa ponco-wingking saja yang tidak berperan signifikan sehingga yang kemudian memang dalam protes terhadap kuatnya ketimbangan gender disini nah sebagian memang asbahul hurufnya menurut Kiai Masdar lahirnya teks ini memang pengarangnya adalah Kiai Imam Nawawi Adantan itu ada sedikit selesih paham dengan istrinya ini lahirlah naskah ini jadi kera-kera seperti itu kata beliau tapi itu kemudian mungkin mempengaruhi juga dalam konteks teks ini baik kemudian yang ketujuh adalah naskah-naskah terjemahan kumpulan saya dan ada beberapa mahasiswa yang pimpinan saya juga membuat skisi tentang karya-karya Solidarad As-Samarani ada Al-Hikam ada Fitur Rahman Surat Al-Fatihah yang ini sebetulnya Fitur Rahman ini sebuah jemahan Al-Quran pertama di dunia yang berbahasa Jawa ini atas dorongan RAKRT ini beliau K.I. Solidarad menerjemahkan Al-Quran dengan Fitur Rahman ini ini sebagian dari naskah Fitur Rahman inilah yang kemudian cukup mempengaruhi etos keberagaman di Jawa kenapa karena ada ada penjelasan penjelasan dalam bahasa Jawa yang mudah dipahami orang Jawa jadi ada semacam moderasi Islam di sini naskah seperti ini memberikan moderasi Islam dan Islam di Semarang dan sekitar oke itu berikutnya dan ini contoh tekstnya dari Fadul Rahman lanjut lanjut mas oke lain lagi ini jonas naskahnya kebetulan saudara Fadila mahasiswa kita yang juga mengambil skripsi untuk naskah ini diambil kerembang itu naskah tersebut di sana tapi di Semarang juga ada sebagian kopian yang masih cukup kuat di yayasan Seledarat menjadi penguat dari bagaimana etos literasi Kiai Haji Seledarat diteruskan oleh anak cucunya lanjut disampaikan itu adalah naskah nazom nasihat ini beberapa nazom yang memang berupa nasihat keagamaan kalau saat di Sien itu juga nasihat yang terjadi dengan alam-alam ruh alam-alam spiritual ini nasihat nazom nasihat juga berisi tentang ajaran moral tekstek tentang bagaimana ajaran moral itu disampaikan kepada generasi muda oke lanjut mas dan di terus nah baik terus ini mas sinatom tadi berikut ini terakhir saya kira cukup menantang bagi kita semua tadi Pak sorry adi saya ikut mendukung bagaimana beriur menyampaikan perkembangan terhadap dengan berbagai naskah dan kemudian bagaimana penguatan terhadap biologi menurut saya justru pasca digitalisasi naskah itu terus sama apa saya kira bukan soal naskah naskahnya itu tidak menjaga naskah yang timmer itu dengan baik atau yang digital dengan baik bagaimana bagaimana dikira pandemi seperti sekarang ini bagaimana membangkitkan anak-anak muda mahasiswa kita menjadi peneliti naskah yang baik soft-soft peneliti vlog ini yang diperkuat artinya nasabahnya digital bisa disimpan tapi tidak ada peneliti ini kan ini kan menyedihkan tapi kalau ini kita semangati anak-anak kita anak-anak mahasiswa kita semangati masuk di sini insya Allah ini menjadi prospek masa depan yang bagus untuk pengembangan penelitian literasi digital maupun literasi kepada agamaan dan kebudayaan demikian lebih kurang Pak-Pak-Pak sebagai moderator sebelum saya habis waktu saya sudah harus mengakhirinya lebih kurang mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tepat 20 menit luar biasa Pak Abdullah kali ini tepat sekali Alhamdulillah beliau telah memberikan tawaran-tawaran kepada kita prospek penelitian di era pandemi ini dengan lebih menukikan pada topik-topik kajian pesantren tadi ada 7 penelitian yang ditawarkan dan juga ada tema-tematik yang lain di naskah pesantren selain naskah-naskah gagamaan ada naskah masawur sejarah patung-patan dan lain-lain baik sudah sekalian kita beri aplaus terima kasih kepada Pak Abdullah Bapak dan Ibu puan-tuan yang kami muliakan tiga pembicara telah mengurekan materinya tentu dari sudut pandang yang berbeda terkait dengan prospek penelitian naskah di era pandemi tadi kalau tadi di awal Pak Dr. Suryadi menawarkan lebih kepada digitalisasi dan beliau mempertanyakan ada beberapa permasalahan terkait dengan digitalisasi ini dan pada prakteknya memang saat ini karena kita tidak bisa berinteraksi langsung ke naskah yaitu kita memanfaatkan situs-situs yang sudah beredar di dunia maya ini mahasiswa sering menangkatkan tetapi tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sury dampak digitalisasi di masa depan itu karena kita tidak langsung meneliti naskah aura naskah itu kalau orang peneliti langsung meneliti naskah itu akan berbeda ketika kita mematap layar walaupun di layar kita bisa lebih lebih enak karena kalau kita langsung melihat naskah kalau di perusahaan di samping dibatasi oleh waktu juga apa namanya tulisan bisa bisa dilihat tapi kalau di digitalkan kita bisa di zoom tetapi ada permasalahan-permasalahan yang tadi ditanyakan oleh Pak Sur bagaimana kalau sisi kodikologinya bagaimana melihat watermarknya dan sebagainya apa dampak negatif dan positif saya kira ada dampak positif negatif dari pendigitalan naskah di Nusantara ini oleh internasional apa ini banyak juga naskah-naskah kita yang naskah-naskah Nusantara yang digitalkan oleh orang Barat ada dampaknya tidak kira-kira gitu ya ke depannya itu ya naskah kita ini rusak tapi kemudian mereka sudah nyimpan naskah aslinya gitu barangkali kita nanti akan belajar tentang diri kita di di negara lain nantinya kemudian Pak Irvendi Safri jadi memberikan tawaran tentang naskah beripi perubatan dan ternyata di Nusantara ada sekitar seratusan yang belum masih terpengkelai dan tentu saja ini perlu ada satu kerjasama kerjasama seorang peneliti naskah dengan ilmu bantu seperti biokimia farmakologi mungkin dan sebagainya kemudian Pak Abdullah menawarkan tentang oleh karena itu saatnya Bapak Bapak Ibu sekalian yang budiman ada waktu sekitar 60 menit untuk kita berbincang mengenai naskah ini dan saya ingatkan setelah ini mungkin akan ada presensi akan dihidarkan nanti Bapak dan Ibu berkenan mengisi presensi yang dihidarkan kemudian bagi para penanya kami persilahkan untuk menulis di platform yang sudah disampaikan di chatroom dengan aturan tadi nama underscore kepada siapa di kejukan dan isi pertanyaan instansi dari mana kami persilahkan mungkin dari para hadirin sekalian untuk memberikan tanggapan dari para peserta yang para pembicara tadi atau mungkin ada yang raise hand secara langsung kami persilahkan ada banyak tawaran yang telah diberikan oleh para pemateri dan itu sangat menarik tawaran-tawaran dari Pak Sur misalnya terkait dengan digitalisasi ini apa dampaknya digitalisasi kalau kemudian naskah-naskah kita digitalis gimana apa kemudian digitalisasi itu sudah selesai bagaimana apakah juga tidak rusak kemungkinan rusak bagaimana nah ini barangkali pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa disampaikan silahkan Mbak Corina silahkan langsung saja Mbak Corina saya beri kesempatan Ibu Corina dari mana dari UI Pak Oh iya Ibu Corina silahkan Ibu Corina ketujukan kepada siapa bertanya kepada Pak Abdullah tadi menarik sekali tema-tema yang disampaikan tentang penelitian-penelitian pesan itu kan ada tujuh tema yang ingin saya tanyakan untuk naskah yang berupa esoterik dan juga mungkin kitab-kitab yang sudah ada versi cetaknya saya penasaran saja untuk penelitian potensi penelitiannya itu sebenarnya gimana saya sering seringkali melihat teman-teman saya mengajukan penelitian tapi mentok karena dia sudah dicetak misalnya kitab sifat 20 itu kan banyak manuskripnya tapi sudah populer juga versi cetaknya seperti itu kayak misalnya Al-Hikam Keiswoleh Darat juga sudah ada versi cetaknya dan juga diterbitkan diterjemahkan secara bebas kalau kita mau meneliti manuskrip seperti itu bisa dijelaskan kira-kira potensi penelitiannya yang menarik itu apanya oke terima kasih Ibu Korina mungkin ada pertanyaan lain baik sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain ya ada Rizky Nur dari Ibu Rizky Nur dari UNPAK kami persilakan Rizky terima kasih Pak ini untuk seluruh materi ya untuk seluruh pembicara tadi dari di awal Pak Suryadi menayangkan tentang perpustakaan digitalisasi perpustakaan kemudian Bapak Effendi juga bagaimana isi naskah begitu khususnya di bidang kesehatan begitu pula dengan Pak Abdullah yang tadi menyinggung literasi literasi naskah atau literasi digital yang jadi pertanyaan saya ini menarik sebenarnya untuk kolaborasi ilmuwan Bapak karena kami dari di perpustakaan dan sain informasi mengarahnya juga ke bidang tersebut yang ingin saya tanyakan kejelasan Pak kejelasan antara kaitan dengan keilmuan kita dengan batasan segitu sehingga apa yang harus dikaji oleh kami itu tidak apa namanya ya nyebrang itu tidak menyebrang ke keilmuan dalam konteks ini berarti biologi ya Pak ya begitu terima kasih sehingga ini akan menjadi masukan bagi kami gitu apa yang harus kami ajarkan ke mahasiswa nanti jadi saat kita mengatakan digitalisasi naskalah nusantara atau saat kita menjelaskan bahwa perpustakaan sekarang sedang mengarah ke digitalisasi apa kaitannya dengan bidang filologi terima kasih baik terima kasih Ibu Rizki Nur dari UNPAD mengarah kepada tiga penanya terkait dengan literasi yang ditawarkan oleh tiga pembicara tadi beliau dari sisi perpustakaan seringkali supaya tidak terjadi apa tumpang tidih begitu ya nyeprang sana nyeprang sini mana yang berpustakaan mana yang berpustakaan pedologi gitu ya saya berkesempatan sambil menunggu yang lain Pak Abdullah dulu untuk menjawab pertanyaan Ibu Korina sekaligus Bu Rizki silahkan baik terima kasih Ibu Korina atas tanggapan dan pertanyaan penyelenggan ya memang kita sama-sama mendapat satu tantangan tentang penelitian biologi yang terkait dengan nasa-nasa cetak ada beberapa pembicaraan dan diskusi diantara kita misalnya kalau naskah cetak itu sudah termasuk cetak yang lama misalnya minimal lima tahun yang tahun ke atas misalnya itu katanya sudah bisa dijadikan sebagai satu sumber naskah primer atau naskah kajian biologi karena mungkin sudah ada perubahan perubahan teksnya perubahan bahasa dan seterusnya yang bisa saja ada fenomena biologis disitu yang kedua untuk naskah-naskah esoteris naskah-naskah yang bernuansa spiritual yang bernuansa batinia seperti hizib wifik ataupun dirit naskah-naskah tekstek itu ada memang naskah-naskah naskahnya ada yang naskah lama ada naskah modern atau naskah kurunan tapi kalau itu naskah-naskah lama tentu sudah bisa dijadikan sebagai satu objek tapi kalau itu baru bisa saja kemudian karena naskah itu sudah dilisankan oleh mungkin pembacanya sudah hafal misalnya tadi ada hizib hati yang sudah hafal dan menjadi kos literasinya maka bisa saja kalau menggunakan teorinya Pak Suripan Sadihutomo Prof. Suripan itu beliau menawarkan virologi lisan bisa saja kemudian tekstek itu ditulis ditranskasi dalam pulisan yang kemudian dianalisis secara virologis itu kalau menggunakan teorinya Prof. Suripan Sadihutomo karena memang hal-hal seperti itu bisa saja memungkinkan seperti mahasiswa kami di Sassin itu ada beberapa yang akhirnya membuat skripsi tentang naratif ziarah naratif tentang tokoh-tokoh tertentu ulama tertentu dengan makam sebagai satu objek tapi ada naratif yang berkait dengan tradisi lisannya yang kemudian dikaji ditranskrisasi dalam teks tulis secara ideologis itu menarik memang tapi disi lain memang ada yang ketiga tawaran sebagaimana pernah dan karena beberapa penelitian saya dengan teman-teman di lain fakulti di lain jurusan teks-teks seperti itu bisa seperti karya-karya seledarat misalnya kebetulan saya kerjasama dengan teman-teman di teknik arsitektur dan di kelautan itu kita bisa mengerjakannya dengan satu penelitian intensif dengan tiga sumber atau tiga disiplin itu untuk melacak jejak islamisasi Semarang waktu itu dengan layur pantai Semarang sebagai sentra dari beliau pesantainya beliau begitu dengan beberapa peninggalan arsitekturnya dan tradisi pantai atau pesisirnya yang masih bahkan ada beberapa multikultural disitu ada panjar ada arab ada cina ada jawa yang kemudian untuk kita jadikan penguatan dari penelitian interdiscipline itu jadi disitu saya kira bisa saja kita menghidupkan tradisi viologi yang bukan hanya viologi murni tapi viologi yang sudah interdiscipline sehingga kita bisa terperan untuk menghidupkan sumbang kita kepada disiplin ilmi lain yang ditanyakan beliau itu naskahnya sudah dicetak sudah dijawab yang pertama tadi ini jawaban yang ketiga saya baik itu saya kira jawaban kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya supaya tidak nyeberang dari Bu Rizki tadi gajian-gajian beliau di 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 Perpustakaan kajian-kajian viologi ini sangat menarik untuk literasi Perpustakaan supaya ada kejelasan apa yang bisa dikaji di Perpustakaan apa yang dikaji di yang lain supaya tidak nyeberang ya baik jadi saya kira kehidupan literasi untuk studi biologi bisa menggunakan beberapa sumber di perpustakaan untuk dengan sumber-sumber referensi yang berhubungan dengan penguatan literasi kita untuk satu objek biologi tertentu baik itu berubah atau referensi referensi lain tetap kita bisa menggunakan sumber-sumber perpustakaan memang memang ada di perpustakaan UI misalnya yang punya perpustakaan naskah itu bisa langsung bisa secara live kita bisa menjadikan bagian dari penelitian biologi kalau ada naskah-naskah yang memang cukup tepat kita jadikan subjek penelitian kita tapi di fakultas lain mungkin belum ada koleksi seperti itu di undib juga kita merintis sudah belum bapak-bapak waktu itu memerintis perpustakaan yang bikin naskah-naskah masih belum bisa terrealisa dengan baik karena beberapa kendala tapi paling tidak dengan perpustakaan itu kita masih bisa menguatkan studi biologi dengan penguatan penguatan klasi baik patolog-patolognya maupun sumber-sumber yang terkait dengan rujukan-rujukan kajian kita begitu Pak iya terima kasih Pak Abdullah selanjutnya kami berisakan ke Pak Suryadi untuk menjawab pertanyaan Bu Rizki tadi terkait dengan mana yang bidang yang bisa supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait juga ini Pak Suryadi terkait dengan tadi pertanyaan-pertanyaan Bapak bisa dijawab sekalian kaitannya permasalahan-permasalahan problematika digitalisasi apakah digitalisasi ini apa tidak membahayakan dengan digitalisasi Insasra Nusantara ini kedepannya sebagainya terima kasih oke terima kasih Pak Fauzan pertanyaan Bu Rizki menarik sekali walaupun sebenarnya saya untuk karena sudah cukup lama di sini tidak begitu apa itu mendapat gambaran yang jelas mengenai program ilmu perpustakaan kita itu Bu Rizki apa kuliah-kuliah apa saja misalnya yang ditawarkan bisa diberi gambaran sedikit silakan Bu Rizki terima kasih atas kesempatannya Pak seperti tadi digitalisasi naskah di kami juga ada yang namanya mata kuliah preservasi termasuk preservasi naskah kuno itu teknis dan yang kedua Prodigamis sedang berubah nama Pak dari perpustakaan menjadi perpustakaan dan sains informasi ini artinya kami juga merambah informasi yang ada dibalik koleksi di perpustakaan begitu jadi ya betul tadi jika Pak Fauzan bertanya oke setelah didigitalkan terus habis itu apa saya menangkap bahwa ini kan masih fisik sebenarnya fisik dalam dunia maya nah setelah itu apa tadi bisa dijawab dengan send informasi Pak jadi kami menggali informasi yang ada dibalik koleksi begitu nah jadi dari pemaparan Bapak juga menyinggung perpustakaan Pak Abdullah juga menyinggung literasi dan literasi juga itu bagian dari kami bagaimana kita melak terhadap naskah bukan terhadap fisiknya semata tapi terhadap isi yang ada dibalik naskah tersebut begitu nah setelah ini saya ingin mendapatkan gambaran bahwa dari perspektif kami seperti itu nanti dari filologi seperti apa mungkin akan ada gambaran tracking penelitian untuk inspirasi mahasiswa juga ternyata kita bisa bekerjasama dengan bidang filologi terima kasih kalau saya boleh membuat apa itu memberikan gambaran mengenai pengelolaan Leiden University Library sekarang ya gimana untuk koleksi Indonesia saja kita punya 10 km lebih ya kalau di jajar itu bahan tertulis foto segala macam tapi itu untuk Indonesia saja dan saya melihat bahwa pihak perpustakaan itu selalu mengupdate kerja dan ilmunya sesuai dengan perkembangan teknologi contoh tadi saya perlihatkan Metamorphose Project ini pendigitalan buku-buku tua tentu saja di perpustakaan Leiden ada apa divisi preservasi saya lihat minggu ini dokter Maria Plom dan seorang kurator seorang reservator Leiden akan memberikan ceramah online lewat KITF Jakarta mungkin nanti saya kirimkan mungkin ibu perlu itu mengikuti bagaimana kerja mereka ya dan ya dan mohon dituliskan nomor WA-nya bisa saya kirimkan jadi saya rasa perpustakaan Leiden itu visinya 100 tahun ke depan itu sudah dia pikirkan sekarang gitu kesan saya ya dan oleh karena itu digitalisasi dilakukan tapi kalau ibu dan bapak sekalian mengakses objek digital Leiden mereka masih punya aturan dia tidak bisa langsung kita download paling tidak kita harus ikut harus jadi anggotanya gitu atau saya lihat itu kalau untuk naskah itu mahal sekali satu lembar itu berapa ya itu satu euro euro itu mahal kalau kita ini tapi kalau jadi anggota sekarang kalau siapa saja yang punya kartu apa pun sekalian Leiden itu masuk bisa menghisap bisa mendownload banyak artikel jadi kalau dengan sekarang 30 euro kalau masuk ke sana dan mendownload itu bapak dan ibu bisa membuat satu perpustakaan dalam satu minggu satu perpustakaan pribadi ya dengan tiga ratusan ribu buku online itu tapi tentu saja bapak dan ibu harus membawa eksternal hadis yang kuat ya untuk menghisap itu tapi biasanya dia juga tahu bahwa kalau terlalu banyak dia kasih warning anda sudah terlalu banyak ini jadi dia punya teknologi yang canggih sekali untuk mendeteksi pencurian atau ada anggota yang terlalu banyak menghisap dan sebagainya dan kalau kita melihat foto-foto digital semua hampir sekiranya banyak bahan di yang sudah digital tapi dia tetap tidak bisa diakses secara bebas jadi dia di blur kan misalnya foto misalnya Pak Fauzan mau mengambil foto Semarang tahun 30an ada tapi dia blur kan dan apa namanya tidak tidak bisa diambil yang kualitas bagus nah sekarang juga begitu nah itu yang pertama yang kedua mereka makin apa apa perusahaan itu meng cover tidak hanya sesuatu yang terkait dengan buku tulisan tapi misalnya Leiden sudah lama membeli kaset-kaset dangdut koplo kaset minang atau apapun semua dibeli dan saya yakin misalnya kalau undip itu tidak melakukan misalnya perusahaannya 100 tahun ke depan kita tidak bisa lagi mencari kaset siapa ini yang baru meninggal tokoh dangdut koplo siapa itu Pak Fauzan Deddy Kempot Deddy Kempot ya itu bayangkan tapi sekarang Leiden sudah mengkoleksi ratusan piringan hitam yang pernah terbit di Hindia Belanda nah itu kan belum terbayang kadang-kadang oleh perusahaan kita jadi menurut saya koleksi audio itu juga harus menjadi bahan perusahaan jadi Ibu Rizky itu kalau bilang kalau Ibu Rizky sudah jadi bos atau di sana atau di pihak perusahaan ya karena jurusan perusahaan itu terkait dengan pengelola perusahaan untuk mengalokasikan dana membeli semua CD dan video kompak disk lagu-lagu Jawa itu nanti ditransformat dimetamorfosekan ke apa itu MP3 apapun dan disimpan nanti 100 tahun ke depan saya yakin kalau tidak disimpan orang akan ini yang dilakukan oleh Leiden sehingga kita bisa membaca koran apa namanya yang terbit di Semarang abad ke-20 karena itu disimpan koran apa KTV Leiden itu setiap hari men-scan koran kompas dan 500 tahun yang akan datang kompas hari ini Pak Fozan kita baca di Leiden ya kita tidak tidak ini sementara kita diambil sebagai bungkus cabai gitu kan jadi menurut saya pihak perusahaan jurusan perusahaan bekerjasama dengan perusahaan undib itu harus apa itu mengarahkan apa namanya proyek-proyek yang bersifat masa depan ya masa depan jadi paling tidak satu koran Semarang yang ajak terbit itu dididitalisasikan dan sekarang sangat mudah kan sebenarnya Bu Rizky dengan teknologi kamera satu dan ada mahasiswa bisa saja dilakukan atas nama tugas mahasiswa bagian-bagian macam kita lakukan sehingga disimpan dan ini alat penyimpanan di perusahaan itu harus ada kan dan untuk membacanya juga jadi dengan kata lain perusahaan yang baik sebenarnya selalu mengupdate perkembangan teknologi yang membuat mahasiswa atau pengguna perusahaan itu merasa nyaman merasa ini dan ke depan saya tidak tahu Bu Rizky barangkali dengan teknologi digital ini akan ada kerjasama antar perpustakaan untuk mengakses link yang sama dengan apa itu agreement yang jelas misalnya untuk mahasiswanya saya tidak tahu jadi ini bagian yang selalu saya tampak mereka melakukan apa antisipasi-antisipasi untuk perkembangan teknologi ini itu saja dari saya terima kasih baik terima kasih Bu Rizky mungkin masih belum jelas nanti masih ada kesempatan Pak Afendi jadi supaya tidak ada terjadi satu apa namanya tumpang tindai jadi kalau di filologi ada satu kekhususan tidak bisa maska itu langsung bisa diterbitkan atau ditanya tapi harus melewati satu apa namanya tahap-tahapan transiterasi perbandingan naskah dan sebagainya saya kira nanti itu barangkali bisa kolaborasi selanjutnya silakan Pak Afendi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rizky terima kasih saya ingat jawapan daripada Pak Suri Hadi itu sudah cukup sebenarnya untuk menjawab bahwa perlu merancang untuk keperluan masa hadapan dan juga untuk melihat sekiranya ada nis-nis tertentu yang belum dilakukan oleh orang lain yang kita patut lakukan di tempat kita seperti saya mencadangkan kepada universiti saya untuk membuat satu koleksi khusus untuk perubatan Melayu sama ada naskah ataupun terbitan transliterasi atau apa-apa saja asalkan namanya perubatan Melayu dibuat satu kerana belum ada yang macam itu lagi di mana-mana di dunia ini jadi itu satu niche yang kalau universiti saya saya memang harap benda itu berlaku saya pun ada pengalaman juga dengan universiti Leiden ada satu manuskrip naskah manuskrip saya dapat dalam bentuk digital tapi memang apabila saya cuba untuk cetak print ada halaman yang penuh ada halaman yang separuh ada halaman yang tidak tertera apa-apa langsung nah itu itu teknik mereka supaya kita selalu berhubungan dengan mereka atau kasarnya kita harus membeli selengkapnya dari mereka nah ini bagian dari apa dari trade di zaman digital Pak Fauzan dan kita di Indonesia jangan lurus tabung melihat ini sehingga saya rasa juga proyek-proyek digitalisasi itu kita sedikit lurus tabung ya kita dimanfaatkan kita harus punya bergaining position juga sama ada di Malaysia di Indonesia sehingga memang betul kata Prof Ahmad tadi kalau kita akses di Leiden itu tidak semuanya diberi halaman satu ada halaman duanya hilang dihilangkan sengaja supaya kita berhubung dengan mereka atau membeli kasarnya terima kasih ini saya salinannya penuh dari satu sampai akhir itu semua penuh cuma apabila dicetak itu tidak boleh dicetak hanya boleh di screen sahaja ya itu satu teknik mereka gitu tapi itulah sekarang ini memang zaman digital revolution zaman teknologi maklumat memang kita mesti menguasai satu-satu bidang mungkin kita sudah terkebelakang daripada pihak yang lain dalam satu segi tetapi tidak bermakna penguasaan kita terhadap maklumat dalam satu-satu bidang yang lain itu harus tergendala juga sebagai satu contoh saya lihat dalam bidang pernaskahan ini dalam bidang sastra Nusantara contohnya sudah banyak ilmuwan dari barat yang menjadi tokoh utamalah di situ kalau kita sebut satu napis bukan tidak ada sajana tempatan tapi ada sajana barat yang sering lebih sering disebut kalau kita sebut sejarah Melayu ada sajana baratnya kan tapi naskah perubatan Nusantara belum ilmuwan barat yang boleh menunjanginya contohnya jadi itu satu contoh apa niche yang kita harus jaga mungkin perstakaan boleh memikirkannya perstakaan diundit mungkin khususkan untuk perubatan jawa jadi kalau saya contohnya ingin membuat apa-apa penyelidikan saya akan rujuk ke undit itu sedikit sahaja masukkan baik terima kasih Prof selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Yovita saya tidak tahu Ibu Yovita mungkin bisa resen bisa langsung isi pertanyaannya apakah kemudian kajian meta analisis bisa menjadi benchmark terlebih dahulu mungkin untuk lebih jelas lagi Ibu Yovita silakan untuk menghidupkan pelantangnya ini pertanyaannya apakah kemudian kajian meta analisis itu bisa menjadi benchmark terlebih dahulu ya barangkali Pak Afendi bisa membantu beliau apa yang dimaksudkan dengan meta analisis adakah analisa sebelum melakukan kajian ya mungkin itu mungkin Pak Surya karena kaitannya dengan digitalisasi digitalisasi ini kalau kemudian tidak ada meta analisisnya mungkin membingungkan itu ya kadang-kadang kodikologis dan sebagainya mungkin kan menyusirkan ya barangkali mungkin saya ulas sedikit Pak Muhammad ya jadi tadi saya sudah dalam slide saya sudah mengatakan bahwa apakah kita memilukan prinsip yang berbeda dalam mendigitalisasikan buku buku-buku tua maksud saya seperti yang sekarang dilakukan di Leiden dan naskah nah menurut saya harus ada prinsip yang berbeda kalau kita mendigitalisasikan buku kita memerlukan digitalnya sekedar untuk merujuk kan hanya untuk merujuk akan tetapi kalau naskah kita kita tidak hanya bermaksud untuk sekedar membaca teksnya tapi mungkin ada seperti apa namanya kodikologinya ya atau orang ya maksud saya mungkin ada yang hanya sebatas ingin tahu atau membaca teksnya seperti misalnya katakanlah ahli linguistik misalnya mau mencari apakah kata kata oknum itu sudah ada abad ke-19 misalnya itu kan bisa tapi kalau filologi kita kehilangan konteks kan Pak Fosan kita ya oleh karena itu ketika sebuah proyek pendigitalisasian naskah dilakukan di buton atau di persantren di Jawa Timur dengan mengambil naskahnya dan memotretnya terus menyimpannya di di apa di loker digital yang bisa di ases orang terus konteksnya apa kita kehilangan konteks itu konteks ya nah yang kedua bagaimana mengkodifikasikan mentransfer hal-hal yang bersebabkodikologis dalam sebuah naskah apakah di di apa di misalnya watermarknya Pak Fosan bagaimana itu bisa diini misalnya jadi menurut saya ini ide saya dan dulu di satu webinar dengan mana saya katakan juga saya rasa saat ke depan kalau untuk kalau kita melakukan sebuah proyek pendigitalisasian satu peti naskah atau satu kelompok naskah di sebuah tempat kita kita harus apa proyek itu harus disertai dengan produk film etnografis mengenai tempat itu siapa pemiliknya di apa kayu tempat dia disimpan ya berapa lama ini turunan dari mana apa lagi semua aspek yang melukup naskah itu sehingga ketika 500 tahun kemudian orang tahu melalui film etnografis yang menyertai koleksi digital itu oh ini naskah di pesantren pesantren gontor ini tahun sekian waktu itu ketua apa seh pesantrennya ini muridnya sekian ratus orang gitu ini digunakan untuk membaca apa misalnya segala macam dan kita tidak harus mengulangi lagi kesalahan generasi apa apelusuhan Muhammad generasi sekolar British yang merekam cerita-cerita Melayu akhir abad ke-19 dari para tukang cerita di Kelantan di mana-mana tanpa memberikan maklumat siapa tukang ceritanya atau berapa usianya pada waktu itu di desa mana di kampung mana dirakam sehingga kini kita kehilangan konteks jadi menurut saya harus ada prinsip yang berbeda dalam program pendigitalisasian naskah dan buku dan ini tentu tantangan ke depan karena kita makin lama makin masuk ke dunia virtual kalau tidak 100 tahun ke depan naskah-naskah yang didigitalisasikan hari ini itu orang kehilangan konteksnya sama saja ini ini dari mana atau apa dan dengan demikian hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai kultural sejarah dari naskah itu juga ikut hilang disedari atau tidak itu pendapat saya Pak Fauzan berangkali yang lain bisa menambahkan terima kasih baik terima kasih Prof Pak Sur jadi memang terus ada meta data lagi tambahan dari deskripsi naskahnya itu keterangan-keterangan ya betul jadi sayangnya apa namanya katalog-katalog kita itu masih terlalu sedikit sekali menginformasikan apa namanya hal-hal yang terkait dengan etnografis tadi ini saya kira catatan yang sangat menarik bagi para film nanti dalam rangka untuk mendigital genaska harus ada catatan-catatan yang tadi sarankan oleh Pak Sur terima kasih mungkin ada satu pertanyaan dari mungkin ada Pak Abdullah ada tambahan sudah tadi ya baik untuk jadi ada pertanyaan tadi Pak Danang Respati ini sekayanya untuk semua nih mohon siapa yang bisa menjawab ini apakah saat ini studi filologi masih meneruskan tradisi yang dilakukan oleh Hussein Jaya Diningrat yang melahirkan tinjuan kritis sejarah Banten atau EDSE Kajati yang menghasilkan cerita Adi Pati Ukur artinya kajian filologi yang menghasilkan semacam rekonstruksi sejarah iya mungkin kembali Pak Suryadi dan Pak Abdullah yang punya apa sih mau menjawab silakan Pak Abdullah dulu Baik terima kasih Pak Danang Respati atas respon pertanyaan Bapak berkait dengan studi filologi terkini tentu studi filologi akan berkembang di samping memang ada bagian-bagian studi filologi yang tetap kita lanjutkan kita teruskan dalam pekos ilmuannya namun juga ada studi filologi yang mengikuti perkembangan secara perkembangan terhadapan terutama tadi yang terkait dengan digital naskah ataupun mungkin dengan objek objek filologi itu sendiri baik yang bernuansa sejarah maupun bernuansa politik ataupun kebudayaan atau yang lain terutama mungkin kalau di naskah-naskah pesantren itu naskah-naskah keagamaan nah hanya memang pasca Pak Edi Gajati ataupun Ceng Jai Dini belum ada mungkin atau satu dua mungkin yang tertarik dengan dunia sejarah atau terkait dengan penelitian sejarah terutama melacak jejak-jejak sejarah dalam penteks naskah-naskah di Nusantara nah yang ada misalnya sejarah bagaimana penelitian tentang sejarah penyebaran ataupun datangnya Islam di Nusantara lihat sebagai teori itu pun sumber-sumbernya juga cukup banyak sehingga perlu mendapatkan sepertahankan yang serius dari baik yang kemudian sejarah itu merujuk pada datangnya Islam di Nusantara lewat teori-teori tentu baik itu dari Hamka dari Yukfang atau dari Nasir atau dari yang lain yang terkait dengan Cina misalnya itu juga menjadi bagian yang menarik untuk rekonsuki sejarah datangnya Islam di Nusantara baik itu dari langsung dari Arab Saudi atau dari berbagai negara atau dari Cina yang juga ada sumber-sumber tentu yang sejarah-sumber ini saya lihat Pak Danang bisa menghidupkan itu bahkan Pak Danang bisa berkolaborasi dengan untuk menghidupkan studi sejarah itu itu saya kira Pak Fafak oke terima kasih Pak Sur mungkin ada tambahan terkait terima kasih saya rasa kalau kita melihat secara umum untuk dari dari luar dibanding tahun 80-an 90-an di era zaman Prof. Tew di Leiden itu memang sekarang studi penaskah Nusantara itu atau studi-studi yang menggunakan naskah Nusantara sebagai objeknya itu agak menurun kan baru-baru ini ada satu itu mengenai satu naskah dari Jawa yang dikutakan oleh seorang seorang student PSD dari Inggris yang menarik sekali di bawah bimbingan persoalan APS saya lupa naskahnya apa jadi menurut saya seperti saya katakan tadi ke depan menurut saya seperti juga saya sebutkan dalam satu poin di akhir slide saya tadi orientasi studi penaskahan akan berubah menurut saya mungkin sejauh ini sejak 10 tahun terakhir kita melihat filologi murni itu atau disertasi yang muncul dari studi filologi murni itu agak jarang tampak kan dan umumnya naskah-naskah yang dianggap utama seperti hikayat hangtua atau undang-undang malaka undang-undang minangkabau tambor minangkabau dan sebagainya itu sudah sudah dikaji orang sudah dikaji orang dan kita bisa membuat senarai mengenai ini sebenarnya babat buleleng babat banyu wangi semuanya sudah jadi potensi untuk membuat kajian yang apa yang bersifat filologi murni itu dengan mengambil satu naskah baru itu kecil juga barangkali ada nah ini juga tantangan barangkali ada dari naskah-naskah yang didigitalkan oleh proyek-proyek yang saya sebutkan tadi yang bisa dikaji secara filologis tapi tantangannya seperti saya katakan tadi karena dia terbentuk tersedia dalam bentuk digital kita tidak tahu variasinya yang lain dimana begitu kan kalau di perpustakaan dulu kita mengkaji babat buleleng misalnya atau babat banyu wangi kita tahu bahwa di perpustakaan sana ada dua salinannya di perpustakaan sini ada tujuh salinannya sehingga kita merekonstruksi tapi dengan dengan digital ini saya sebagai pribadi itu bertanya-tanya juga misalnya katakanlah dari proyeknya dokter Amik di pesantren Jawa ada satu naskah misalnya saya tidak tahu dimana naskah yang lain sehingga saya tidak melakukan tidak bisa melacak nah ini mungkin satu tantangan juga di masa depan dan kembali kepada keterangan saya tadi barangkali juga dalam proyek pendigitalisasian perlu dijelaskan bahwa satu naskah yang didigitalkan itu dimana salinannya yang lain sehingga dengan demikian masih mungkin bagi orang di masa depan untuk melakukan studi filologi moni menurut saya kebanyakan apa ini prediksi saya ya Bapak Ibu sekalian ke depan kebanyakan naskah ini akan dikaji dari perspektif keilmuan praktis seperti yang dilakukan oleh Profesor Profesor Muhammad FND apakah dalam naskah itu ada aspek perubatannya apakah dalam naskah itu ada aspek apa namanya sejarahnya misalnya lebih kepada itu dan makin makin kecil minat untuk melakukan tradisi filologi moni mencari apa itu mencari naskah awal dari satu beberapa saliran misalnya dan ini ini terkait dengan apa yang disebut dalam dunia pengetahuan adalah popularization of popularization of teknologi ya begini maksud saya adalah bahwa teknologi modern itu menyebabkan multiplication of something more apa itu more lebih cepat ya dibandingkan ini jadi ini mengingatkan kita kepada apa itu artikel yang menaik dari Walter Benjamin seorang filosof Jerman Barat yang mengatakan bahwa nilai sesuatu benda itu menjadi rendah ketika dia diproduksi massal bayangkan naskah-naskah yang didigitalkan ini ke depan itu dimultiplikasi oleh siapa saja Pak Pozan dapat meng-copy saya dapat meng-copy dan semua bertebaran di internet kalau kita lihat sekarang dan kita kehilangan kehilangan jejak masa lalunya ini dimana ini efek dari popularisasi oleh teknologi terhadap ini dan ini berpengaruh terhadap konsep ilmu terhadap dunia akademik terhadap apa dunia kampus dunia kita itu catatan saya Pak Pozan terima kasih sekali Pak Sur sekarang pukul 16.41 rupanya sudah 60 menit sudah kita melaksanakan diskusi kita ini namun sebelumnya saya mohon ada closing statement dari para pembicara tadi terkait dengan pembicaraan kita kali ini kami persilakan mulai dari Dr. Muhammad Afendi kami persilakan terima kasih saya sebenarnya nak menambah sedikit tentang rekonstruksi silakan 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 walaupun saya mengkaji atau mengkaji kepada benda yang praktis dalam manuskrip tapi sebenarnya penekanan terhadap filologi itu sangat tinggi kerana ketepatan itu perlu dan seperti yang saya saya boleh bagi satu contoh lah di mana ada naskah yang telah terbit oleh pengkaji terdahulu telah salah pembacaannya kerana ketepatan filologi itu maksudnya dan itu saya ingat kerana tidak menguasai ilmu bantu yang lain seperti ilmu nama ilmu botani jadi tersalah baca itu satu macam sempedus sawa sempedus landak itu salah pada erti tetapi ada lagi contoh lain di mana betul-betul salah dari segi pembacaan sepatutnya pokok dipanggil tebing ayu tetapi dibaca tebang ayu ataupun yang lebih teruk dalam buku itu dibaca tebang kayu itu salah dari segi sudut filologi jadi selain daripada itu memang antara benda yang saya bawa dalam kajian saya adalah melihat kepada konteks naskah dan juga untuk merekonstruksi sejarah sejarah di zaman kolonial dari Snoop Huggronia contohnya membawakan naratif bahawa orang di Nusantara ini mengamalkan ilmu ilmu perubatan yang sifatnya mistik dan takhayul itu ditulis oleh Huggronia dan juga disambut oleh Wilkinson contohnya disambut oleh Winstead contohnya dan oleh kerana kita tidak menimbulkan semula teks-teks perubatan kita naratif ini terus dibawa sedangkan kalau kita lihat dalam naskah-naskah perubatan yang saya sebut tadi berapa banyakkan azimat yang disebut tidak banyak ada tapi tidak banyak berapakah benda berkaitan dengan jin ataupun berkaitan dengan syaitan yang disebut ada tetapi boleh dikatakan tidak melebihi daripada 20% lebih banyak adalah bahan-bahan pokok tumbuhan yang digunakan maknanya kalau digunakan tanda aras barat yang berkait dengan sain itu kan maknanya digunakan sesuatu yang boleh diukur dirasa dicerap oleh panca indera itu naskah-naskah perubatan Melayu semua mempunyai nilai saintifik yang tinggi begitu juga dengan kepandayan mereka menggunapakai bahan-bahan itu jadi selain daripada itu Melayu manuskrip perubatan juga kita telah mula mendapatkan nama-nama nama-nama tabib Melayu di zaman dahulu ini yang tidak ada sebelum ini jadi nama-nama ini bila kita petakan di tempat-tempat mereka berada yang disebut dalam manuskrip kemudian di lihat pula diperihalkan pula apa ni pekerjaan mereka maka kita dapat memaparkan bahawa ilmu perubatan Melayu ini dia terpancar dia tersebar dan orang-orang yang mengasai ilmu perubatan menulisnya bukan sekadar apa seorang seorang penulis tertentu ulama' contohnya tetapi memiliki pelbagai profesi ada juga yang menjadi pedagang dari Kalimantan contohnya dia juga seorang malim kapal seorang pedagang seorang tukang ubat dan 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 sebagainya jadi kita mula rekonstrukt ataupun menyusun semula sejarah kita dari kacamata kita tidak lagi ter terhad kepada bagaimana penilaian kolonialis contohnya itu satu contoh rekonstruksi dan saya sudahilah dengan terima kasih sekali lagi kepada penganjur dan juga narasumber yang lain semoga berjumpa lagi terima kasih satu lagi Pak Afendi apakah itu kalau di Indonesia dikenal jamu apakah ada di bapak ada istilah itu saya ingat jamu itu istilah yang yang khas yang 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 popular di kalangan masyarakat Jawa dan ada jenis-jenisnya kan sekat yang saya faham ada jenis-jenisnya jadi jamu kencur contohnya ada ramuannya begitu di dalam manuskrip perubatan Melayu sekat yang saya kaji tidak disebut perkataan jamu tetapi sesuatu yang sama juga tetap ada di mana bahan-bahan yang sama dipakai mungkin tidak disebut sebagai istilah jamu mungkin istilah jamu itu lebih khusus untuk masyarakat di Tanah Jawa tetapi ubat seperti ubat periuk contohnya ada jenis-jenis minyak yang pelbagai saya sekarang mendatalkan nama-nama minyak yang berada dalam manuskrip perubatan Melayu dan saya dapati lebih daripada 20 jenis minyak setiap satunya mempunyai ramuan yang khusus yang ini yang bila kita pergi kepada pengamal perubatan sekarang sesetengahnya sudah tidak diketahui lagi satu lagi Pak Afendi ada pengakuan tidak dari Departemen Kesihatan diakui ya di Malaysia sekarang ini sedang bergerak ke arah itu di mana telah wujudnya akta mulai tahun 2016 dan mula didaftarkan setiap pengamal perubatan sudah mula tapi saya ingat di Indonesia perkara ini lebih kehadapan melalui BPOM badan apa pengobatan makanan bahkan BPOM pernah menerbitkan yang itu W27 sudah terbit di bawah BPOM satu naskah W227 bersama dengan serat centini dan satu lagi tak ingat saya naskah pengobatan mana tapi tiga naskah diterbitkan oleh BPOM oke terima kasih sekali Pak Fendi kemudian Pak Suryadi silakan memberikan closing statement untuk acara ini ya terima kasih Pak Fauzan jadi menurut saya setelah menurut saya prinsip-prinsip pendigitalisasian naskah Melayu Nusantara ini atau naskah pada umumnya mesti berbeda dari pendigitalisasian bahan-bahan tertulis lainnya seperti buku dan dalam konteks naskah saya merasa perlunya menyertai koleksi digital itu dengan informasi etnografis baik dalam berupa film atau audio mengenai konteks sosial budaya dan sejarah naskah-naskah tersebut sehingga di masa jauh di masa depan generasi di masa depan tidak kehilangan konteks dari naskah-naskah yang tersimpan dalam bentuk digital itu terima kasih terima kasih Pak sur selanjutnya Pak Abdullah monggo baik Pak Bafa yang saya hormati yang pertama terkait dengan penguatan studi viruluhi di naskah-naskah pesisir pesantren tentu bagaimana ke depan naskah-naskah itu bisa betul-betul mendapat perhatian dari kalangan akademisi terutama naskah-naskah yang terkait dengan naskah-naskah lama yang jarang dikaji di beberapa sentra pesantren di beberapa koleksi di Sumenop di Pemadukan misalnya atau di Pemekasan itu juga waktu kita mengadakan penelitian di sana masih belum ada yang menjamah sama sekali kemudian ketika teman-teman di Kemenak mencoba untuk mengadakan penelitian di sana baru kemudian mulai terbuka khasanah penelitian di sana yang kedua terkait dengan penguatan naskah-naskah di pesantren itu saya kira perlu adanya terdapat mungkin scripturium naskah jadi kalau naskah-naskah pesantren itu tidak ada semacam kebaruan ataupun revitalisasi dari scripturium naskah-naskah pesantren saya kira ke depan juga akan agar dan suram masa depannya seperti di Bali saya kira scripturium naskah-naskah Bali luar biasa tapi kalau di pesantren memang tampak tidak hidupan kembali di kalangan pesantren ini menjadi tangan ke depan dan yang terakhir penelitian penelitian filologi di kawasan pesantren itu saya sampaikan bahwa perlu ada interdisiplin dalam konteks penelitian filologi tidak cukup banyak fil-fimurni saja kalau kita ingin betul berdialog berkolaborasi dengan masyarakat di disipin lain kita harus bisa berkolaborasi dengan disipin lain agar bisa menjadikan penelitian filologi itu hidup dan bermanfaat lebih luas di kalangan masyarakat itu saya kira Pak Fahra terima kasih saya hormat kepada Pak Fandi Pak Sor saya mohon maaf atau atas kekurangan dan kelemahan saya pikir kita bisa berjumpa lagi di kesempatan Pak Fandi sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami ucapkan terima kasih dan mohon aplaus untuk ketiga pembicara dan kepada para hadir sekalian kami mohon tidak lupa untuk mengisi daftar hadir yang disediakan dengan misi hati yang tepat berikut juga alamat alamat emailnya supaya nanti bisa dikirim dengan baik Bapak dan Ibu sekalian kita sudah mengikuti hampir 2 jam webinar ini ternyata peluang-peluang untuk kita melakukan penelitian terhadap Naskah Nusantara masih terbentang sangat-sangat luas Naskah Nusantara yang ribuan ini masih menunggu jaman dari kita semua dan tadi juga telah dipaparkan bagaimana Naskah Perubatan dan relevansinya ukurnya relevansi dari saat ini perlu sekali untuk dilakukan masih sangat terbuka pula jadi kalau di Malaysia sudah ada pusat perubatan Melayu masih terbuka Perubatan di Jawa di Kalimantan dan seterusnya saya kira ini sangat terbuka yang dilakukan oleh Pak Muhammad Abandi kemudian juga catatan untuk para pendigitalisasi Naskah dari Pak Suryadi perlunya penambahan informasi etnografis berkait kalau kita akan melaksanakan digitalisasi supaya generasi kita yang akan datang tidak kehilangan konteks budaya dan sosial dari keberadaan Naskah tersebut dari Pak Abdullah perlu penguatan filologi Naskah Besir dan ini masih terbuka sangat luas dan masih belum terjamah karena itu perlu tangan-tangan dingin untuk bersama-sama membedah dalam rangka untuk membuka apa yang menjadi kotak Pandora yang ada dalam Naskah Naskah lama ini dan relevansinya dari dengan kehidupan kita saat ini saya kira demikian yang saya sampaikan mungkin Bapak dan Ibu sekalian mempunyai kesimpulan tersendiri dari pelaksanaan webinar kali ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pengisi webinar Pak Dr. Suryadi Pak Dr. Afani dan Pak Aman Abdullah baju putih terlihat pudar dipakai nenek nenek tertidur kejar sertifikat dalam webinar isi kehadiran jangan canggih tidak jujur memberi tali untuk pengikat pengikat meja dan juga buku webinar bukan untuk menerima sertifikat tetapi webinar tentu hanyalah untuk menambah wawasan ilmu saya sekalian makan manggis dibuang kulitnya buah semangka merah warnanya mohon maaf atas kesalahan semoga kita dapat berjumpa lagi terima kasih wallahul mwafik ila kwamitarik assalamualaikum